Puluhan pedagang di sekitar Waduk Pusong, Lausumawe Aceh melakukan aksi Mogok Makan pada Kamis 17 November. Dalam melakukan aksinya, para pedagang tersebut menutup mulut mereka dengan menggunakan lakban. Aksi Mogok Makan ini dilakukan sebagai protes penggusuran di badan jalan Waduk. Mereka juga menirikan tenda yang bertuliskan Posko Mogok Makan. Saiful Bahri dari Serambinyus akan melaporkan informasi lengkap terkait aksi Mogok Makan ini kepada Anda. Silakan Saiful. Terima kasih, Rekan Siska. Dapat saya sampaikan bahwa belasan tahun lalu, pemerintah kota Lausumawe, Provinsi Aceh itu membangun sebuah waduk yang berada tempat di pinggir pusat kota. Di mana waduk tersebut memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah untuk menampung air yang berasal dari pusat kota. Selanjutnya juga dikombinasikan untuk menjadi lokasi wisata handal di kota Lausumawe. Sehubung dengan menjadi lokasi wisata, maka secara otomatis sejak belasan tahun itu hadirnya para pedagang yang menjual berbagai menu makanan. Namun beberapa hari lalu, pihak pemerintah kota Lausumawe melalui Sapol PP telah menuruti para pedagang agar mereka segera membuka lapang-lapang yang bangun secara permanen. Dan diberi waktu sampai dengan Jumat 18 November 2022 hari ini. Namun para pedagang di sana menolak keinginan dari pemerintah kota Lausumawe tersebut. Sehingga mereka menggelar aksi. Di mana aksi mereka dimulai pada Kamis kemarin siang. yakni dengan mendirikan sebuah posku yang diberi nama Posku Mogok Makan. Dan saat itu kita sempat ke lokasi dan melihat di sana ada beberapa ibu-ibu dan juga pria yang merupakan pedagang di sana. Melawan mulutnya di samping itu, di tenda tersebut juga. Adanya sejumlah botol cairan impus dan ada tiga wanita yang sempat di impus di lokasi tersebut. Ini adalah bentuk dari aksi protes mereka terhadap kebijakan pemerintah kota Lausumawe untuk menggusur mereka. Dan informasi lanjutan yang sempat kita update tadi siang bahwa aksi mereka masih berlangsung. Namun begitu pihak SAPOL PP sejauh ini belum melakukan pemongkaran terhadap lapang mereka. Jadi para pedagang pun di sana saat ini masih mengharapkan supaya segera adanya solusi dari pemerintah kota Lausumawe agar mereka tetap bisa berjualan di sepanjang waduk tersebut. Demikian Siska. Baik, terima kasih Syafo Bahri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribun Siska Meka menampilkan pernyataan dari pedagang sempat yang juga melakukan aksi mogoknya. Bapak cuma tahunya pembongkaran, gusur, gusur, gusur. Apa? Tidak ada solusi untuk kami rakyat ke sini. Bapak enak, punya gaji per bulan, makan enak. Terus kami di sini kalau nggak jualan satu hari, Bapak mau makan apa? Kami nggak makan, asal Bapak tahu, Bapak enak punya gaji per bulan.